Halo guys, jumpa lagi di channel Captain News What Pada ekspertan kali ini saya sedang berada lagi di pool KPM Baros Cimahi Disini saya membuat konten mengenai rombakan bis lagi Tapi banyak yang berkomentar, bis ke puraning rahayu itu segimana ya tahap bodinya? Oh iya, buat kalian yang bertanya, saya kasih lihat kejutannya nih Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tolong subscribe dan menikah lonceng Sampai jumpa di video selanjutnya Disitu ada pahala kencana tuh Tadi itu 3 unit, itu Zeppelin Tadi itu yang sudah lewat, yang Jetboost 2 nya Dan itu tuh yang Zeppelin nya lagi, tapi ya disitu lagi Atau kampas rem kalau nggak salah aku lihat Ya kayaknya kampas remnya bener-bener kampas rem Dan disini ada bis sumber jaya trans, X efficiency Jadi dari refernya ini hijau, ini juga sama, X efficiency juga Tetapi kalau yang ini dulunya tuh jurusan Cilacap Jogja Sedangkan yang orangnya ini, ini dulunya tuh efisiensi tujuan Purwokerto Jogja Ya ini jadi ketika mantan efficiency bertemu dengan mantan efficiency Cuma kalau yang ini slotnya ke Gapuraning Rahayu Ciamis Sedangkan ini juga ke sumber jaya yang berlokasi juga di Ciamis Tapi ini keren ya, mantan bertemu sama mantan Kumpul-kumpul lagi gitu, kayak reuni lah gitu Macam reuni Tetapi disini tuh kayaknya masih pada X efficiency semua Jadi yang ini, terus yang Gapuraning Rahayu Lollipop itu Itu sumber jaya ini sama yang ini 6 bis X efficiency Berhubung karyawan-karyawannya masih pada belum datang Kita lihat dulu ya Ke bis-bis ini Nah, tapi menurut aku tuh Yang ini masih ori banget ya Jadi belum dilakukan apa-apa Jadi ini masih tahap antrian Tapi yang didahulukannya itu tuh yang pertama tuh Yang sudah berubah livery Yang tadinya tuh basingnya ini seperti ini nih Jetbus 2 Cetra Lollipop Tapi belakangnya ini sih masih ori lollipop Tapi mulai bagian depannya itu sudah dempulan tuh Tuh sudah dempulan Dan ini nih kita lihat Ininya dulu tuh basingnya tuh sama seperti yang Ini nih Jetbus 2 HD Livery nya juga dulu sama seperti yang lollipop ini Tapi ini sekarang sudah berubah Livery nya tuh jadi seperti livery Jetbus 3 SHD Voyager yang masih di efisiensi Tapi kira-kira gak berani Rahyu akan beli Yang livery itu gak ya Pasti kayaknya mungkin pasti bakal beli Nanti ini basingnya jadi Walaupun rombak nanti ada versinya Jadi ada yang livery seperti efisiensi itu Ada yang SAD nya Dan ada yang versi HDD Voyager Kita lihat livery nya tuh Jadi udah keren ya Tuh ini udah mengkilat tuh Bagus tuh Ini nanti berubah Nah ini masih tutup koran Kita lihat dulu Dari tampilan depannya Jadi Udah pasang ini Jadi bempernya udah facelift Tinggal bepasangan headlamp Nanti ditulis nanti gak puraning Rahayu Kita lihat ini dalamnya Ini waktu pas aku terakhir lihat Dua minggu lalu Udah gak ada Masih belum ada kunci Tapi sekarang sudah terpasang Dan itu tuh Tinggal penggantinya tuh Jadi ini masih ada yang Diganti nanti jadi yang Jetbus 3 Voyager Dan yang itu tuh Tapi masih yang lama tuh Tuh bawa AC nya tuh Nanti bakal diganti Sama yang jetbus 3 Voyager Sekarang Nah ini nih Kelisir yang kelisirkan nya tuh Tuh ada tulisan PO efisiensi Kayaknya emang armanya Bekas efisiensi Dan nanti ini Testboard nya Akan dipasang kesini Terus itu juga tuh Bando Voyager Jadi orang menyebutnya itu topi ya ini Tapi nanti topi nya ini Bakal dipasang di situ tuh Di atas ini Masih kebuka tuh TV nya masih belum ada Terus nailing nya Tuh Setelah ini kita lihat yang sebelahnya nih Ini S1 di jual Masih ori banget Tuh Masih Ngantri Tuh Kita lihat Dan Disini itu masih di Masih kosong Nah disitu ada selendang Apa apa itu aku ngertai ini Kayaknya benar selendang Kalau gak salah ya Oh ya salah Kalau bagi saya salah ini Tolong komentar ya Nih Gue udah selendang Tapi saya gak bisa masuk Ini karena di kunci pintunya Hehehe Tuh Nah Sekarang kita lihat nih Yang S184 Waktu pas aku terakhir lihat Eh Siapa nih Siapa siapa S184 ini Waktu aku lihat tuh Masih ori banget ZB2 Zetra nya ZB2 HD ya Nah tapi sekarang Dia sudah Berubah banget Jadi ininya Udah Diganti Yang tadinya Zetra Ini nanti bakal jadi agak Weng gitu Nanti disini berbando Tinggal pemasangan headlamp Tuh Headlamp 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 ZB2 nya sudah dilepas Nanti bakal diganti jadi ZB3 Tapi BMP itu gak tau kemana Laytel 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 Kok gak ada ya Nah Tuh Tapi Speed nya itu masih apa ya Masih kepasan Tapi kalo gak salah ini Seatnya itu Ada yang diganteng itu Kalo gak salah Seatnya yang Ini nih L172 Apa yang L174 ini Biasanya gak tau Mungkin sih kayaknya gabungan semua nih Sama yang disini Itu juga nanti Persiapan diganti tuh Ini juga masih yang Yang lawas Mesin ZB2 Nanti bakal diganti Sama yang ZB3 Nah Kalo ini Spion nya Spion nya ini Harganya mahal nih Belasan juta sih Kaya beli motor bit baru nih Kalo gak salah Harga satu spion nya Kalo Salah Boleh ralat ya Tuh Nanti nih kalo Pemasangan nya tuh Buat disitu Apa yang ini ya Tapi Kayaknya mungkin yang itu dulu deh Dan Disini nih kompresor nya Nah ini nih buat Pemasangan tuh Yang belakangnya tuh Ini ZB3 Jadi itu bakal dipasang Di Body bis yang ini Jadi paling belakang Nah Kalo ini Selendang Voyager Ini kalo gak salah Selendang nya tuh Buat yang bis ini nih Tapi selendang Voyager Buat yang Udah tahap Jadi itu Mas Ada di dalam Disini nih Yang L172 Nah Kalo yang ini Nih Jadi buat Yang Zetra nya ini Jadi Zetra itu nanti Bakal dipasangin nih Disitu Entah Entah Disitu Tapi aku gak tau nih He Terus apa lagi nih Nah Nah Ini Spion nya Mungkin spion yang ini nih Di kesiniin Kita Lihat lagi Yang JB2 nya ni Nah Bapak Terima kasih.